baterai asusnya ini ada dua x200 series ya baik x200 ca 200ma dan lain-lain ada pun laptop yang akan kita ganti baterainya adalah laptop ini notebook notebook asus Oke teman-teman kali ini kita melakukan penggantian dari baterai asus Hai notebook notebook asus x200 Hai ya baik ca dan lain-lain yang serius dengan asus ini baterainya sama ini kasusnya laptopnya nyala baik notebooknya nyala bagus jadi kalau dinyalakan tanpa cas tidak akan bisa menyala kecuali harus dipasang cas hadapun permasalahannya adalah karena baterainya memang sudah sudah rusak ini cara menggantinya adalah sebagai berikut Oke ditutup dulu lalu di bagian bawahnya kita buka Hai sekrupnya yang ini Hai Oke semua sekrup Hai ini kita buka kemudian sekrup tengah Hai sekrupnya ada di sini 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 di sini jadi kalau nggak kelihatan pasti di bawah segel kemudian Hai kemudian di ujung sana Hai pinggir Oke sudah keluar kemudian di sini ujung lagi selanjutnya masih ada baut sekrup berikutnya yaitu di bagian ini karet ini sama yang ini di bawah di sini ada sekrup cara bukannya gampang Hai kita congkel ya menggunakan Oh ya Pinset yang runcing Hai kemudian yang bagian sini juga kita buka Oke ada lemnya itu kalau kurang lemnya nanti dipasang tambahkan lem ke disini ada sekrupnya kita udah ini sekrup cukup panjang oke bagian ini dan ini sekrupnya ada panjang ini ada tiga nih sekrupnya Hai Oke selanjutnya laptop dibalik Oke lalu kita congkel Hai congkel laptopnya kita berdirikan Ayo kita buka pinggir-pinggirnya Hai gunakan pincet gunakan pincet seperti ini hai 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 di congkel pelan-pelan Hai hanya di congkel lagi bagian sini oke Hai man selanjutnya dibalik lagi oke ya sudah keluar tinggal diangkat pelan-pelan Hai tinggal diangkat pelan-pelan Hai ke dalam pelan karena ada fleksibel dibawahnya harus hati-hati Hai seperti ini kita balikan hai 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 ada fleksibel ini ya fleksibelnya fleksibel keyboard ini dibuka soketnya diangkat aja Hai soket keyboard Hai kemudian sama tospetnya Hai ke media hai 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 selanjutnya untuk baterainya Hai Oke ini baterai lama Hai sedangkan ini ada baterai baru ya kita buka dulu baterainya ini baterai baru Hai ini segelnya ini ada segelnya segel dari toko Hai ke Hai ke Kita bisa dulu sebentar Hai ke yang lama kita buka hai 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 ada skrups ini ya buka e dibuka Hai ke lalu kita angkat ini baterai yang lama yang error ini dan mengganti dengan baterai yang baru oke kita pasang oke baik coba kita nyalakan tekan tombol power disini bismillah langsung menyala oke sudah langsung menyala oke begitulah cara pemasangan baterainya cara mengganti baterainya ini baterai lama itu baterai yang baru oke oke lalu oke kita pasang dulu mouse tadi keyboard sama mouse dalamnya sudah kita buka ya kita pasang mouse luar kita shoot down dulu oke shoot down oke laptopnya sudah mati tinggal tunggu mati lampunya ini oke oke selesai dipasang baterai kita pasang skrupnya ini ada skrup tengahnya oke 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 kalau sudah seperti itu tinggal pasang keyboardnya ya oke selesai dipasang baterai dan lalu kita tesnya tadi kita pasang skrupnya yang ada disini jika belum ya pasang budnya skrupnya nah selanjutnya adalah kita memasang keyboardnya jadi caranya adalah pasang disini untuk fleksibelnya fleksibel keyboard oke selanjutnya oke fleksibel atau speed ya dibuka penutup penutup lalu dikansing kembali oke seperti itu lalu kita pasang kembali oke oke sudah kita pasang pasang oke sebelum kita memasang semua skrup-skrupnya ini terlebih dahulu kita tes sekali lagi ya tes sekali lagi tombol power kita nyalakan tes sekali lagi jangan sampai keyboard yang kita pasang misalnya ada sebagian tombol tidak berfungsi atau tidak berfungsi semuanya ya dikhawatirkan soketnya tidak terpasang dengan baik oke kita tes terlebih dahulu tunggu tunggu ya oke oke kita tes keyboardnya ketik nopet saja kita tes di nopet untuk mengetes seluruh tombol-tombolnya 1 2 3 4 5 6 7 8 semua ya i e t u semua tombol di tes semua ya dan sampai ada 1 2 tombol yang tidak berfungsi menyebabkan ya terganggu pada saat kita melakukan penyetikan oke jadi semua berfungsi tokspadnya gimana tokspadnya belum berfungsi ya kalau belum berfungsi seperti ini tokspadnya coba kita restart terlebih dahulu ya restart dulu laptopnya ini tokspadnya belum berfungsi tapi kalau mau seluar berfungsi ya kita laptopnya di restart terlebih dahulu biasanya notebook asus seperti itu notebook asus tokspadnya tidak berfungsi kalau baru-baru dipasang biasanya dibutuh restart kemudian 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 Coba kita tes Toastpad nya Oke setelah di restart Sudah bisa Bergerak toastpad nya Oke Atau kadang kalah setelah sudah di restart Tetap tidak mau Coba menekan dulu Fn dengan F9 Oke Tekan Fn F9 tetap tidak mau Kemudian coba di restart Tetap tidak mau baru dibuka Soket Flexible untuk toastpad Yang dibawah dibuka Oke demikian Oke selanjutnya Setelah selesai memasang baterai dan lain-lain Oke Kita pasang keyboard nya tadi Lalu kita tutup Laptop nya Pelan-pelan tutup nya ya Oke selanjutnya Kita pasang semua skrup yang ada Kita mulai dari tengah Oke Oke Selanjutnya mulai disini Sebetulnya mana aja sih Ini bagian-bagian pentingnya Yang paling penting Tiga mur ini adalah bagian penting Yang menopang dari Engsel-engsel nya Oke Kemudian penutup nya ini ya Karet Selanjutnya kita pasang semua skrup nya Oke Kita pasang skrup Terima kasih telah menonton Oke Ujungnya Oke Seterusnya ujung sini Kiri Oke sudah Begitulah cara Pemasangan baterai baru Penggantian baterai Dan kita Bisa melakukan Pengetesan Ulang pada laptop nya Oke kita nyalakan Oke Lampunya udah nyala Layarnya udah nyala Oke Demikian Terima kasih Like dan subscribe Teman-teman Tonton video berikutnya Assalamualaikum Tonton video berikutnya Tonton video berikutnya Tonton video berikutnya Terima kasih telah menonton